Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Yuk komen amin. Kali ini saya akan menceritakan alur film I'm What I'm. Cerita ini menceritakan seorang remaja yang sering dibully dan dihina, tapi ia pantang menyerah meraih impiannya, yaitu menjadi pemain barongsai. Barongsai adalah tarian tradisional yang berasal dari Cina yang sudah turun-temurun dari Dauklu kalah. Cerita berlanjut ke remaja ini yang bernama Gyun. Tepatnya di desa yang ia tinggal, sedang ada acara kompetisi barongsai yang diadakan tiap tahun sekali. Gyun tergesa-gesa mengendari sepeda untuk menonton acara ini, sesampai di sana. Gyun tidak malu-malu maju ke barisan paling depan dan meniru gaya-gaya barongsai. Tapi di belakangnya, salah satu kelompok barongsai yang diketahui, Chad, merasa terganggu. Chad kemudian meminta Ang Pau dari Gyun yang dimana Ang Pau itu adalah pemberian dari kakeknya. Gyun mau tidak mau memberikan karena merasa dirinya berbadan kecil yang tidak mampu melawan Chad. Setelah itu, satu barongsai yang berkepala merah menyelinap dan mengambil Ang Pau yang ada di tangan Chad. Barongsai merah menendang Ang Pau dan tertancap di bambu yang paling tinggi. Chad merasa tertantang dong. Ia pun memakai kepala barongsai hitam, kedua barongsai menaiki bambu-bambu dan saling mengejar untuk mengambil Ang Pau. Sampai di akhirnya, barongsai merah melawati kepala Gyun dan mengembalikan Ang Pau milik Gyun. Ternyata, dibalik kepala barongsai, pemainnya adalah seorang cewek. Saat marah, ia menyuruh bawahannya untuk menangkap barongsai merah dan Gyun. Sebagai tanda terima kasih, Gyun membawa barongsai merah kabur dari kelompok Chad. Mereka melewati gang-gang kecil dan tiba di sebuah puncak gunung. Barongsai merah pun melepas kepala barongsai dan memperkenalkan dirinya. Ternyata, cewek ini juga bernama Gyun. Oke oke oke, biar enak kita manggilnya cewek aja ya. Kemudian, ia memberikan kepala barongsai sebagai hadiah kepada Gyun dan mendukungnya mengikuti kompetisi barongsai yang akan datang di kota Kwan Chow. Di poster itu, terlihat cewek ini adalah pemenang kompetisi barongsai sebelumnya. Tapi, Gyun masih tidak yakin. Cewek ini mendukungnya dan meyakinkannya, Gyun pasti bisa. Setelah itu, Gyun pulang ke rumah. Ia menelepon dan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Sejak Gyun masih kecil, kedua orang tuanya sudah merantau di kota Kwan Chow untuk menghidupi keluarganya. Meskipun ditelepon, Gyun bersikap baik-baik saja tanpa orang tuanya. Tapi sebenarnya, ia sangat kangen dengan kedua orang tuanya. Sudah tiga tahun, Gyun berpisah dengan orang tuanya. Akhirnya, Gyun memutuskan untuk mengikuti kompetisi barongsai dan pergi ke Kwan Chow, reuni dengan kedua orang tuanya. Tapi untuk mengikuti kompetisi ini, diperlukan tiga orang dalam satu kelompok. Gyun mengajak temannya yang bernama Kat. Kat awalnya menolak, tapi setelah mendengar cewek cantik yang diceritakan Gyun, ia pun memutuskan untuk mengikuti kompetisinya. Terus, mereka mencari Kou untuk posisi pukul drum. Orangnya sudah lengkap, tapi masih kurang drum. Mereka memutuskan kejalanan untuk mencari orang baik yang mau meng-sponsor drum. Tapi, mereka malah ketemu dengan kelompok Kat. Kat menertahui Gyun dan teman-temannya pecundang dan tidak pantas main barongsai. Ia kemudian merosak kepala barongsai milik Gyun dan menghajar Gyun dan teman-temannya sampai babak belur. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga sempat menyerah. Tetapi, setelah melihat sekelompok barongsai yang sedang berlatih, mereka kembali bersemangat. Mereka bertekad akan membuktikan dirinya kepada orang-orang yang pernah menghina dan mencaci mereka. Besoknya, mereka memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa mengajari mereka bermain barongsai. Mengikuti petunjuk dari kakek ini, mereka pun bersusah payah berhari-hari dan sampai akhirnya mereka bertemu dengan Chiang. Chiang memiliki sebuah toko ikan asin bersama istrinya. Ia membunyikan radio dan dengan pede menari dengan memegang keranjang di atas kepalanya. Lagi asik-asik menari, istrinya muncul dan menyuruhnya mengantar ikan ke customer. Gyun dan teman-temannya terkagum dengan gerakan Chiang. Mereka pun mengikuti Chiang dari belakang. Tiba di tempat customer, Gyun mengoperposter kompetisi barongsai kepada Chiang dan meminta Chiang agar menjadi guru mereka dan mengajari mereka cara bermain barongsai. Tapi Chiang menolaknya. Ia berkata Gyun dan teman-temannya tidak memiliki talent main barongsai. Mereka bertiga tidak ingin menyerah begitu saja. Hari-hari mereka menunggu di depan toko Chiang dan mengikuti Chiang mengantar orderan ke customer. Lama-lama Chiang terbiasa dengan keberadaan mereka bertiga dan seolah-olah teringat dengan bayangan masa mudanya. Karena itulah Chiang memutuskan untuk menjadi guru mereka. Tiap hari, Chiang melatih mereka gerakan berongsai secara diem-diem. Karena istrinya sangat melarangnya untuk bermain berongsai lagi. Lama-kelamaan, istrinya pun menyadari kalau ia sudah lama tidak melihat suaminya sebahagia sekarang. Suatu malam, saat makan malam bersama, tiba-tiba istrinya melepas mangkoknya. Biasanya pada saat ini, Chiang akan dihajar habis-habisan oleh istrinya. Tapi kali ini, istrinya membawa seragam barongsai berwarna hitam yang dulunya dipakai Chiang saat main barongsai. Istrinya akhirnya mengizinkan Chiang mengajari Giun dan teman-temannya dengan sungguh-sungguh. Chiang sangat terharu. Istrinya juga bercerita dulunya Chiang adalah seorang pemain barongsai legendaris. Sampai-sampai ia menarik barongsai di acara pernikahannya sendiri. Tapi, aksi ini malah diketahui para tamu yang datang ke acara pernikahannya. Sang istri pun membela suaminya dan bertengkar dengan tamu tersebut. Tapi nyatanya, hanya dengan menari barongsai tidaklah cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Mereka pun akhirnya membuka bisnis toko ikan asin dan Chiang tidak lagi menari barongsai. Setelah itu, Giun dan teman-teman semakin giat lagi dalam berlatih. Tapi masalahnya, mereka sama sekali tidak mempunyai peralatan barongsai. Istrinya telah menganggap tiga bocah itu bagaikan anaknya. Ia pun memberikan sejumlah uang dan meminta mereka untuk pergi beli peralatan barongsai. Setelah peralatan lengkap, Chiang membawa tiga bocah itu untuk melawan pemain barongsai lainnya. Tapi, tiga bocah ini hanya belajar beberapa gerakan basic. Ketika menghadapi pemain barongsai yang profesional, mereka pun kalah jatuh. Chiang menyemangati mereka. Semenjak hari itu, mereka semakin keras berlatih. Giun pun sampai memotong rambutnya. Hingga hari kompetisi barongsai yang dinantikan, akhirnya pun tiba. Tiga bocah itu telah bersiap-siap. Tetapi Chiang malah tidak hadir di acara tersebut. Ternyata ketika Chiang membeli air, ia tidak sengaja melihat istrinya lagi mengantar orderan customer. Customer itu menghina Chiang tidak membantu dan membiarkan istrinya mengantar orderan sendirian. Chiang tidak tega melihat hal tersebut pun langsung kembali ke tokonya dan langsung membantu istrinya. Ya, istrinya malah marah kalau Chiang seharusnya menemani anak didikannya yang sedang berlomba hari ini. Istrinya berharap Chiang dapat membawa tiga bocah itu menjadi sang juara. Chiang segera bergegas ke lokasi kompetisi. Tetapi kompetisi telah berakhir. Melihat tiga bocah itu duduk di lantai dengan muka pasrah. Chiang tidak marah. Malah menyemangati mereka untuk mengikuti kompetisi tahun depan. Di saat itu juga, Giun menunjukkan tiket di mana mereka berhasil lolos kompetisi ini. Malamnya, istri Chiang menyiapkan makanan yang enak untuk merayakan kemenangan tiga bocah ini. Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Giun bahwa orang tuanya telah pulang. Giun sangat senang dan segera pulang ke rumah. Akan tetapi tiba di rumah, ia malah mendapatkan kabar buruk kalau sang ayah berada dalam keadaan koma. Dokter hanya menyarankan untuk kembali ke rumah dan menunggu keajaiban terjadi. Giun merasa terpukul. Giun terpaksa menyerah mengikuti pertandingan. Biaya pengobatan ayahnya yang sangat tinggi membuat Giun harus pergi merantau ke kota Guangzhou. Chiang istrinya dan teman-teman datang mengantarkan Giun pergi. Chiang juga mengingati Giun jangan lupa dengan timnya dan impiannya. Giun yang tiba di Guangzhou langsung bergegas bekerja. Ia bekerja beberapa part-time untuk mengumpulkan duit sebanyak mungkin. Ia membeli makanan semurah mungkin dan tinggal di tempat sejelek-jeleknya untuk menghemat duit. Di sisi lain, Chiang dan teman-temannya Giun juga membantu Giun mengumpulkan duit. Duit yang mereka dapatkan dari menari barongsai, mereka pasti mengirim sebagian ke rumah Giun. Mereka juga berharap agar Giun cepat kembali dan pergi bertanding bersama. Di Guangzhou, Giun tak sengaja bertemu dengan cewek yang saat itu membujuknya bermain barongsai. Kebetulan tempat Giun mau mengantarkan paket dekat dengan rumah cewek ini. Cewek ini pun mengantarkan Giun pergi. Lagi berbincang-bincang, cewek ini pun bercerita kalau ia telah menyerah bermain barongsai. Keluarganya tidak mendukungnya karena dirinya anak cewek. Tapi ia yakin Giun pasti bisa berhasil. Selama bekerja di Guangzhou, Giun tidak pernah sesaat pun melupakan impiannya. Ia tiap hari tetap berlatih gerakan-gerakan barongsai. Tetapi di antara impian dan kenyataan, ia hanya bisa memilih salah satu. Sekarang yang paling penting yang ia butuhkan adalah duit untuk mengobati sang ayah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menyerah bermain barongsai dan memutuskan merantau ke kota Shanghai untuk mendapatkan duit yang lebih banyak. Hari kompetisi pun tiba, Chiang dan teman-teman Chiang juga berangkat ke Guangzhou. Di saat Giun pergi ke stasiun, suara drum dari kompetisi barongsai menarik perhatiannya. Semua barongsai pada berkumpul. Di sana salah satu barongsai berkepala merah lompat di tengah udara. Giun langsung tahu barongsai itu adalah gurunya, Chiang. Di babak selanjutnya, karena performa Chiang di babak sebelumnya terlalu bagus malah mengikibatkan barongsai lain sangat wanti-wanti kepadanya. Ketika pertandingan berlangsung, semua barongsai pada maju merebut bola barongsai. Tapi jalannya terlalu sempit membuat sebagian barongsai jatuh ke air. Meskipun Chiang tidak jatuh, tapi ia berada di posisi paling belakang. Di detik terakhir, Chiang mau tidak mau mengeluarkan ulti. Ia melepas sepatunya dan bau bosuk ikan asin dari kakinya langsung tersebar. Para peserta lainnya merasa pengen muntah dan jatuh ke air. Giun tidak tega melihat gurunya kesusahan. Tiba-tiba dari belakang, Giun muncul dengan membawa bendera tim mereka. Giun menggantikan Chiang dan terus maju ke depan melewati peserta lain dan berhasil mendapatkan bola borongsai. Giun akhirnya bertemu kembali dengan gurunya dan teman-temannya. Di babak selanjutnya, dua tim barongsai dalam satu grup. Mereka harus mengalahkan satu sama lainnya untuk masuk ke babak final. Giun berhasil melewati semua rintangan dan memenangkan babak ini. Di babak final, dua tim harus menaiki bangku-bangku dan merobot bola. Giun ditendang di mata sebelah dan jatuh ke bawah. Kedua tim sempat menggigit setengah bola dan hasil pertandingan seri. Kompetisi pun menambah babak tambahan. Babak tambahan ini mereka harus menarik barongsai di atas pilar yang tinggi. Tim putih duluan dan berhasil menyelesaikan melewati semua pilar. Di sisi lain, sebelumnya kaki Giun terluka saat bekerja dan tadi di babak sebelumnya. Kakinya juga diinjak lawan. Dokter berkata kalau kaki Giun tidak bisa mengikuti pertandingan lagi. Mendengar itu, Chiang ingin menyerah dan sampai di babak ini saja. Tapi Giun tidak mau. Giun ingin terus bertanding sampai di detik terakhir. Giun memakai kepala borongsai dan memberi hormat kepada gurunya. Ia pun melanjutkan pertandingannya. Giun melewati pilar-pilar tinggi dan melewati tali jembatan. Para penonton pun bersorak dan memberikan Giun semangat. Sampai di pilar terakhir, Giun melihat pilar langit yang di jauh sana. Pilar langit ini adalah pilar tertinggi yang mengingatkan para pemain barongsai kalau selalu ada langit di atas langit. Pasti ada sesuatu yang kamu tidak bisa meraihnya. Giun ingin membuat keajaiban ini. Giun nekat ingin melompatnya. Para peserta yang telah gagal ikut memukul drum dan menyemangati Giun termasuk cewek ini. Giun memakai kepala borongsainya kembali dan mundur beberapa langkah. Kemudian ia langsung melompat dengan sekuat tenaga ke arah pilar langit bagaikan seekor singa. Setelah itu, Giun jatuh ke air. Tapi kepala borongsainya berhasil di atas di pilar langit. Di saat itu juga, ayah Giun juga mengalami keajaiban. Cerita pun berakhir. Nah guys, cerita ini mengajari kita di kehidupan selalu ada keajaiban yang terjadi. Untuk keajaiban itu bisa terjadi aja guys. Jangan pernah patah semangat ya guys. Ya apapun yang ingin kalian ipikan, pokoknya pasti bisa terjadi aja guys. Yang penting kalian jangan patah semangat. Intinya untuk menggampai mimpi itu tidak instan. Harus ada perjuangan dan effort. Dan dari perjuangan tersebut akan membuahkan hasil. Oke guys, kita udah di akhir video. Jangan lupa support channel ini. Kalian bisa memberikan donasi melalui link Saweria. Jangan lupa juga subscribe, like, klik lonceng notifikasi. See you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax